Ketika kita digoda dengan kenikmatan dunia, tapi haram, sadar, kamu katakan dalam hatimu, insyaallah, saya mengharapkan dari Allah yang lebih nikmat dari itu. Saya mengharapkan dari Allah yang lebih nikmat dan terus menerusnya itu di surga. Sabar. Kenapa harus tertipu? Dengan kenikmatan yang tesaat. Ketika mereka menggoda dengan berbagai macam penampilan-penampilan wanita-wanita yang tengah pelancang, kamu puasa. Yang tidak mampu menikah. Atau kemudian menikah. Dan kamu kerjakan yang halal dan yang halal. Dan kemudian kamu katakan dalam hatimu, bahwa kami tidak akan mengikuti cara-cara kalian, wahai syaitin. Saya akan mengandalkan sunnah-sunnah yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini sabar ya. Sabar itu adalah tetap istiqamah di atas jalan yang benar, dengan mengharapkan pahala di akhirat nanti. Ini namanya sabar. Untuk melawan godaan-godaan syafah, saya akan menawarkan harta dunia. Kalau kamu mau berhenti berda'wah, atau kalau kamu mau berhenti berjuang, saya akan jadikan kamu ini dan itu. Saya akan berikan harta sekian dan sekian. Kamu akan jadikan kamu adalah bos di perusahaan saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Allah katakan tidak. Saya berharap dari Allah SWT, yang lebih daripada itu berlipat kalinya. Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diberikan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini sampai aku binasa. Atau Allah menangkan kemarin. Sampai Allah menangkan agama ini, atau aku binasa karenanya. Awuhli kaduna. Ini, seksat beliau. Istiqamahnya Rasulullah SAW. Tidak akan berhenti dalam berjuang, menyebarkan ilmu, mengajarkan al-haq, menyampaikan kepada kaum muslimin kebenaran. Tidak salah dengan iming-iming dunia. 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 Atau ustaz-ustaz yang kondang, yang bagus dalam berbicara, enak didengar, dan banyak membawa perasaan kaum muslimin, itu kan bagus. lagi yang mengajarkan Qahid, lagi yang mengajarkan Sunnah, Masya Allah pengaruhnya besar di kalangan kaum muslimin. Tapi justru orang-orang yang kayak gini, yang paling banyak diincar oleh politikus. Ya, kaki ke rumahnya ustaz. Ah, ustaz. Gini, maksud saya, bahwa ini intinya, jadilah curupan kami. Karena memang, sudah terbiasa, berbicara dalam ceramah-ceramah, sudah terbiasa dia. Karena dia adalah seorang ustaz. Seorang, mau balik besar. Dan pengikutnya, muridnya, pondoknya, hanya. Bahkan murid-muridnya di pondok dia, sudah menjadi ustaz-ustaz yang memiliki pondok-pondok lagi, dan murid-muridnya di pondok-pondok baru ini, sudah cucu muridnya sudah banyak. Ya. Cucu-cucu ini sudah punya pondok-pondok lagi. Pikirnya, politikus, saya menarik satu ustaz ini, sekian ratus pondok akan ikut sama saya, dan partai saya akan menang. Ini gadaan dunia. Justru, diatangnya itu, orang-orang itu, diatangnya. Dengan berbagai macam cara. Ada yang cara halus, cara kasar, sindiran, bahwa terus. Ya. Ketika, terkena, fitnahnya dunia, mulai terlihat, berbeda suaranya. Sama keikhlasannya berbeda. Kalau yang dalam hatinya berubah, maka yang dirisan pun berubah. Ketika yang diucapkannya bukan ikhlas lagi, maka pendengar pun merasa, ini tidak seperti tuduh laki. Kain. Ya. Dan bikinlah, fitnahnya dunia. Ya khabar ibn al-Qaim tadi, sangat jelas sekali. Ucapan ibn al-Qaim sangat jelas sekali. Menerangkan tentang macam-macam jihad. Jihad secara fisik, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad melawan syaitan. Ketika melawan syaitan tadi, cuba-cuba dengan kesabaran. Ada yang kedua, yang tadi saya belum singgung. Bagaimana melawan senjata syaitan dalam bentuk syubhad? Kalau melawan senjata syaitan dalam bentuk syahat, dengan sabar. Yaitu istirahamah, di atas kebenaran. Jangan masuk ke dalam keharaman, walaupun diiming-iming dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan. Sabar, dengan mengingat-ingat apa yang akan Allah janjikan, apa yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Itu sabar. Ketika syaitan menyerang kita dengan senjata, ampuhnya yaitu syubhad. Syubhad ini lebih mengerikan dari syahat. Karena syahat rata-rata kita tahu, ini haram. Zina haram. Khomer haram. Mencuri itu haram. Korupsi itu haram. Nerti semua. Sama-sama ngerti. Tapi enak. Terjelumusi dalam keadaan tahu. Itu salah. Sehingga kalau orang yang sabar, kuat. Namun yang kedua ini, syubhad ini dinamakan syubhad, karena yata syabah. Yata syabah itu tidak jelas. Syahat rata mau mengajak kalian kepada keharaman, kalian orang yang istiqomah. Orang yang sabar. Diajak pada syahat. Diajak pada ini. Pada yang haram-haram. Ayo mari kita kerjakan yang haram. Oh enggak mau. Itu haram. Enggak bisa. Nah syaitan. Pakai cara lain. Yang haram tadi, dia bungkus seakan-akan halal. Ya. Mencuri. Haram. Merantok. Haram. Dia bungkus. Supaya kelihatan halal. Begini. Kamu kan dalam berjihad loh. Iya. Nah kalau berjihad melawan orang-orang kafir, berarti kan harta mereka kan halal. Darahnya kan halal. Iya. Nah sekarang kan hukumah. Pemerintah kita kan tidak berhukum dengan hukum Allah kan. Iya. Berarti kafir kan. Iya. Berarti kalau kafir kan halal darahnya kan. Iya. Berarti hartanya juga halal kan. Iya. Nah kalau gitu kita merantok saja. Oh iya betul. Berarti merantok dengan niat. Berjihad. Sayangkan. Iya. Merantok. Membunuh. Tapi atas nama perjuangan. Ini ya ikhwan. Lebih mengerikan daripada merantok yang tadi. Merantok dalam keadaan maksiat begitu saja. Dosa dia. Dosa besar. Tapi ini merantok dengan nama perjuangan. Karena ini adalah dalam perjuangan. Mereka ini kafir. Karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka dia kafir. Maka hartanya halal. Caranya halal. Terjadilah perampokan-perampokan dengan perjuangan. Atau dengan nama perjuangan. Ini subhat. Dibungkus. Dibikin yang tadinya haram. Jadi haral. Haral. Ya. Pengah haram. Pengah halal. Akhirnya bingung. Subhat-subhat ini. Rangkan lagi. Ini. Sebegian. Perkara-perkara subhat ini tidak bisa dilawan. Kecuali dengan ilmu. Kalau kamu mau melawan dengan sabar. Tidak bisa. Sabar. Saya tidak akan mengerjakan yang haram. Oh tidak pak. Ini tidak haram. Ini halal. Saya akan dapat halal kamu. Karena adalah perjuangan. Kan begini. Kan begini. Kan begini. Coba begini kan. Iya ya. Betul. Salam. Oh halal pak. Ternyata. Yang kamu kira halal itu. Ternyata. Bid'ah muharronah. Yang kamu kira perjuangan itu. Ternyata. Bid'ah wa walalah. Yang kamu kira itu adalah ibadah. Ternyata bukan. Ternyata itu tambahan-tambahan dari manusia. Ternyata itu buatan-buatan. Ternyata dari manusia. Ini semuanya adalah subhat. Yang tidak dimengerti. Kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu mengerti. Ini keliru. Salah. Salah ini. Itu bukan perjuangan. Bukan jahat. Siapa bilang halal. Karena ini kan kafir. Siapa bilang kafir. Kafir itu ada dua macam. Ada kafir. Ada kafir. Ada kafir. Yang bersifat hamali. Amalannya amalan kuhur. Dibawakan riwayat. Dengan sanat. Dan riwayatnya banyak lagi. Dari Ibn Abbas. Bahwa yang berhukum tidak dengan hukum Allah itu. Kufrunduna kufrin. Fiskunduna fiskrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan. Dari Islam. Kekufuran yang tidak. Menjadikan orangnya murtad. Bukan. Amalannya amalan kufur. Bisa memang. Suatu saat dia menjadi kafir. Ibtiqadi. Kalau dia sudah meyakini. Dengan yakin. Dengan mengatakan. Bahwa hukum Allah ini tidak tepat. Hukum Allah ini jelek. Dan kafir dia. Tapi silahkan tanya. Mereka-mereka ini. Yang katanya berhukum. Tidak dengan hukum Allah. Tanya. Kau meyakini. Bahwa ada hukum yang lebih baik. Dengan hukum Allah. Ya enggak begitu. Saya tetap meyakini. Tapi begitu. Kebanyakan. Cuma gimana ya saya. Nah ini bukti. Kalau ternyata. Tidak ibtiqadi. Bukan dengan keyakinan mereka. Kau sembarangan takfir. Mengkafir-kafirkan kau muslimi. Inilah. Ulama. Menulis buku. Khusus. Tentang masalah. Riwayat pagi. Riwayat. Waman lam yahkum bima anjalallah fa'ula'i kahumul kafiru. Khusus. Untuk membantah syubhat tadi. Dan demikianlah. Setiap ada syubhat. Maka dihancurkan oleh ulama. Ini salah. Ini keliru. Ini bid'ah. Ini bonalah. Ini dalilnya. Ini hujahnya. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Ini pemahaman salah. Ini kata para ulama. Runtuhlah. Penipuan-penipuan tadi. Yang bisa ditipu. Kan yang enggak ngerti. Iya kan? Yang enggak ngerti jalannya. Enggak ngerti ilmunya. Ditipu. Sini Pak lewat sini. Nunda saya mau ke masjid sini. Kau mau ke Islamic Center di Lampung sini. Oh iya bukan kesitu. Jalannya kesini Pak. Di ajak kepada jalan yang lain. Kalau orang yang sudah tahu jalannya. Sudah menerti betul. Yakin ini jalannya dengan hujah-hujah. Dan bukti-bukti. Dan dalil-dalil. Apakah bisa diajak. Untuk sesat. Oh bukan itu Pak jalannya ini. Kamu akan kaget. Ini orang kok. Kurang ajar banget. Sejak lahir saya di sini. Di Lampung. Kok mau nipu-nipu saya. Demikian pula para ulama. Yang mengkadi sejak kecil. 7 tahun. Sudah hafal Quran. Sudah mempelajari agama sejak kecil. Sampai dewasa. Kemudian datang orang. Menggambarkan dengan subhat tadi. Senyum aja. Apa ini maksudnya? Kamu ini ngomong apa? Enggak seperti itu. Ini dalihnya. Ini ayatnya. Ini ayat juga saya akalkan sejak kecil. Jadi ini hadis juga saya tahu sejak es-es. Saya tahu itu juga. Tidak iya. Saya tidak mengerti. Kamu datang mau menipu kami. Tidak bisa. Maka ulama ini mengumumkan. Wahai kaum muslimin. Hati-hati. Jangan percaya dengan aliran syiah. Itu adalah aliran syiah. Saya mau menipu. Saya mau menipu. Bahwa sebenarnya Quran itu kurang. Quran kalian itu. Yang benar adalah Quran Fatimah. Yang tiga kali lebih banyak dari Quran kalian. Tapi disimpan sendiri karena takut pada yang lainnya. Karena sahabat-sahabat lain itu kafir. Sehingga mereka merebut kekuasaan. Dan haknya alir. Sampingkan. Sampai akhirnya. Qurannya Fatimah itu hanya. Disampaikan dari Fatimah kepada anaknya. Kepada anaknya. Kepada dua belas imam. Yaitu imam-imam syiah. Gimana? Eh? Saya akan begitu. Kalau orang yang ngerti bingung. Ya apa iya? Quran saya itu kurang. Saya mau lama. Melihat gejala seperti ini. Tahu sejarahnya. Oh ini sejarahnya syiah itu dari sini. Dari sini. Tahu. Sehingga besar. Maka ditulis bantahan-bantahan terhadap syiah. Kalau kamu baca. Atau kalau kamu dengerlah. Jangan baca. Ya. Gak boleh baca buku-buku syiah. Kalau kamu denger. Ada subhat disampaikan kepada kamu. Ini katanya orang syiah gini. Kata orang syiah gitu. Kamu baca. Bukunya Ibnu Temiyah. Yang membantah syiah. Itu insya Allah. Semua subhatnya syiah. Sudah terjawab semua. Sudah terjawab seluruhnya. Dalam buku beliau. main haji sunnah. Dua jilid. Minta. Habis. Dia terjawab semua. Jadi ternyata kuno. Ini subhat kuno ini. Sudah runtuh sejak zaman. Ibnu Temiyah. Oh ini subhat lama ini. Sudah dibantah semuanya. Maaf. Tapi sayang. Kita tetap di tempat yang masih bahasa Arab. Jadi. Yang bisa baca. Yang bisa bahasa Arab. Ilmu laki. Ya. Jadi selalu dengan ilmu kembalinya. Harus kita. Melawannya dengan. Ilmu. Ilmu. Ini sebagai peringatan. Bagi kelompok-kelompok. Yang melempari orang lain dengan batu. Padahal rumahnya dari kaca. Ini pepatah besar. Yarmuna ghairahum bilhijarah. Wabuyutahum min zujad. Melempari orang dengan batu. Padahal rumahnya dari kaca. Katanya orang-orang Arab. Kalau rumah kalian dari kaca. Jangan lempari orang dengan batu. Dibalas hancur rumahmu. Ya. Kalau merasa rumahmu dari kaca. Jangan main batu. Jangan lempar-lempar orang dengan batu. Gitu. Maknanya apa? Kalau rumah kamu itu adalah lemah. Jangan kemudian kamu. Melempari orang dengan. Berbagai macam tuduhan-tuduhan. Wah kalian tidak punya jihad. Ahlus sunnah itu tidak mengerti. Perjuangan dan sebagainya. Kamu tidak rapi segala macam. Nanti kalau dibantah. Hancur. Karena ternyata. Lemah sekali. Rumahnya itu. Prinsip-prinsipnya itu lemah. Tidak dasarkan dengan Quran dan sunnah. Tapi semua dasarkan dengan. Bukankah, bukankah, bukankah. Berarti, berarti, berarti. Eh. Makanya akal saja. Kalau begitu. Kan begini. Iya kan? Tidak mengucapkan. Kuala Allah. Atau kuala Rasul. Atau ucapan. Salafus salih. Atau para ulama. Tapi selalu. Coba. Pikirkan. Bukankah, bukankah, bukankah. Berarti, berarti, berarti. Iya kan? Selalu itu dalihnya. Akliyah. Akal-akalan. Makanya. Jangan nyala-nyalakan orang. Kalau dirimu penuh kesalahan. Iya. Perbaikilah. Dirimu. Di dalam waktu yang bersamaan. Mereka. Sangat mementingkan kekuatan materi. Kekuatan materi itu. Jumlah pengikut. Persenjataan. Apalagi. Itu semua materi. Mementingkan materi. Hatta yarau anna aduahum tamakkanali kuwati. Sampai mereka mengira. Kalau musuhnya itu. Bisa menang. Bisa jaya. Karena memiliki kekuatan materi itu. Karena jumlah mereka lebih banyak. Karena jumlah mereka. Kesenjataan mereka lebih banyak. Pasukan mereka solid. Dan seterusnya. Nah kita pun harus begitu. Padahal. Allah berfirman. Betapa banyak kelompok yang sedikit. Bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Dengan izin Allah. Berarti kebenaran. Dari Allah. Nurni. Iya. Kenapa. Kamu perhatiannya. Kepada jumlah. Kalau lebih banyak. Pasti menang. Atau. Kepada. Materi. Kalau senjataannya lengkap. Maka kita akan menang. Kemudian. Masalah ilmu. Masalah iman. Dilupakan. Padahal ini yang penting. Ilmu dan keimanan ini. Yang penting. Walaupun banyak jumlahmu. Kalau semuanya masih awam. Tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti agama. Apa yang terjadi. Allah ingatkan pada perang Hunain. Ingatlah. Pada hari Hunain. Id'a'jabatkum. Ketika kalian kagum. Dengan banyaknya jumlah kalian. Ternyata tidak memberikan manfaat bagi kalian. Ini. Dengan kita. Tetap. Menganggap. Bahwa mereka semuanya para sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Tapi. Karena ini terjadi. Setelah Fatahum Makkah. Maka banyak. Waktu itu kemuslimin. Yang baru. Masuk Islam. Sehingga mereka bertanya. Sampai-sampai meminta pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Id'a'allana zata'anwat. Ya Rasulullah berikan kepada kami. Pohon. Tertentu. Yang biasa. Atau yang bisa kami gantungkan. Pedang-pedang kami. Seperti orang musrikin punya. Orang musrikin punya. Pohon tertentu. Pohon zat'anwat. Yang mereka gantungkan. Pedang-pedang dan tombak-tombak mereka. Untuk mencari kekuatan. Kemudian beberapa. Orang muslimin yang baru masuk ini. Karena belum belajar. Banyak. Ya Rasulullah. Cuma bikinkan. Atau tentukan pohon untuk kami. Seperti mereka punya pohon. Rasulullah kaget. Apakah kamu. Mau berkata seperti ucapan Bani Israel. Id'a'allana ilahan kamalahum alihat. Apakah kamu akan mengatakan. Seperti Bani Israel. Jadikanlah untuk kami berhala. Seperti mereka punya berhala. Innakum kaum min tajhalun. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini ternyata banyaknya jumlah. Tidak bermanfaat. Ketika melewati. Bukit-bukit Hunen. Mereka berjalan di tengah-tengah. Antara bukit-bukit Hunen. Ternyata musuh-musuh Allah. Bersembunyi di atas bukit-bukit tersebut. Dan menyerang kaum muslimin dari atas. Sedangkan peperangan pada waktu itu. Masih memakai pedang tombak dan panah. Maka hujan panah dan tombak dari atas itu. Susah untuk dibalas. Karena dari bawah ke atas. Melemah padang dan tombak itu ya. Sehingga hancur dan hubar. Hubar seluruhnya. Sama Rasulullah memanggil. Menyeru Ibn Abbas untuk memanggil. Semua muslimin. Ya man bayatah tasyajarah. Wahai orang yang telah berbayat kepada Nabi di bawah pohon. Wahai antar. Wahai muhajirin. Maka datanglah orang-orang yang inti laki. Orang-orang yang telah berbayat di bawah pohon itu sedikit. Hanya itu. Terang. Menang. Subhanallah. Ternyata bukan karena jumlah. Sekali lagi. Bukan karena jumlah. It'a'jabatum khasratukum. Walaupun telah banyak jumlah kalian. Kalau gitu. Kalau bukan karena jumlah. Dengan apa? Ingat. Yang hak adalah. Bahwa musuh tidak bisa mengalahkan kalian. Tidak bisa masuk ke rumah-rumah kalian. Kecuali kalau rumah-rumah kalian dalam keadaan lemah. Kalau rumah kalian rapuh. Bukan sang di jebol oleh musuh. Kalau benteng-benteng kalian rapuh. Sampang di jebol oleh musuh. Malanya adalah. A'ilayan hazimul muslimun liquwati aduwihim. Walakin liza'fi imanihim. Ya'ni. Bukanlah musuh-musuh Allah itu bisa mengalahkan kalian. Karena hebatnya. Karena kekuatan musuh-musuh tersebut. Bukan. Tetapi karena lemahnya iman kalian. Kenapa? Karena kalau kekuatan mereka lebih. Walaupun lebih. Berlipat-lipat kali. Tuh kalah pada perang bager. Kalah pada perang pesud. Kalah pada perang-perang lainnya. Pada perang azab. Yang musliqin bersatu. Dengan Yahudi dan sekian banyaknya pasukan. Sampai disebut azab. Pasukan sekutu. Kalah. Padahal banyak jumlahnya. Banyak senjatanya. Maka ketika kita kalah. Atau kaum muslimin kalah. Jangan kamu anggap. Wah mereka lebih hebat. Karena mereka lebih banyak. Karena mereka lebih kuat. Jangan. Tapi ingat. Periksa. Itu adalah karena lemahnya kita. Karena iman kita yang lemah. Sehingga janji Allah. Tidak Allah turunkan. Karena kalian. Iman yang lemah. Dirusak oleh kesirikan-kesirikan. Dirusak oleh kesesatan-kesesatan. Dirusak oleh maksiat-kesirikan. Dirusak oleh berbagai macam dosa-dosa. Kalah. Dia pantas. Walaupun. Kalaupun. Kita sudah berusaha untuk mencari senjata. Tidak ada. Sehingga. Seadanya. Yang pakai kayu. Yang pakai. Apa yang bisa-bisa. Batu. Terusnya. Kalau. Dengan iman yang tinggi. Dengan keyakinan kepada Allah. Alal haq. Katahumullah. Allah akan mencukupkan. Allah akan mencukupkan. Dan Allah akan memenangkan. Allah s.w.t. S.w.t. Mengatakan. Asda'bima tu'mar. Wa'arib anil musyrikin. Inna ka fainakal mustahzi'in. Pegaskan. Apa yang Allah perintahkan. Kepada. Dan berpalinglah. Dari orang-orang musyrikin. Sesungguhnya. Kami. Kata Allah. Sesungguhnya kami. Akan mencukupimu. Dari para pencela-pencela itu. Para pencaci-pencaci. Apa maknanya mencukupi. Allah akan bales langsung. Allah akan bales mereka. Dan ternyata. Allah bales mereka itu. Semuanya. Terbunuh. Yang mencaci mati Rasulullah. Ada yang terbunuh dalam perang Bajr. Ada yang terbunuh ketika. Perang Uhud. Dan ada yang terbunuh ketika. Fadhu Mecca. Kata Rasulullah. Bulan, 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 bulan. Buluh. Dasar hitam. Bulan. Bunuh. Walaupun bergelayut. Bergantung di tilai Kaabah. Bunuh. Ini menunjukkan. Kalau Allah s.w.t. Menepati janjinya. Inna kafainaka. Al-Mustahzi'i. Kami mencukupimu dari. Para pencaci-pencaci itu. Ibn al-Khajim. Rahimahullah berkata. Kallahi. Ma'ada alaikal adu illa ba'da anta walla anta alwalih. Kala tabunlu anna syaitana ghalab. Walakinnal haafib a'rab. Demi Allah. Tidaklah musuh-musuh kalian bisa mengalahkan kalian. Bisa menyakiti kalian. Kecuali setelah pelindungmu pergi. Lihat. Tidaklah syaitan. Tidaklah musuh Allah. Bisa menyakitimu. Kecuali setelah pelindungmu pergi. Mata jangan kalian kira. Bahwa syaitan itu hebat. Jangan kalian kira. Bahwa syaitan itu menang. Lebih unggul. Jangan kalian kira begitu. Tetapi pelindung kalian yang telah pergi. Tidaklah tidak. Tidaklah menemukan ini. Jadi kalau terjadi. Kamu bisa disakiti oleh musuh. Atau bisa kalah oleh musuh. Jangan dikira karena kehebatan musuh itu. Bukan. Tapi karena pelindungmu telah pergi. Siapa pelindung kita? Allah SWT. Sebab. Kalau Allah masih melindungimu. Musuh jenis apapun. Tidak akan bisa mengalahkan kamu. Kalau Allah masih melindungimu. Syaitan. Jenis apapun. Tidak akan bisa mengalahkanmu. Ya itu? Apa ada yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Kalau kamu yakin. Dan kita semua yakin. Bahwa Allah adalah al-hafif. Pelindung yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka ucapan di Bukhayim ini. Kita pahami. Bahwa kalau sampai kita bisa disakiti oleh musuh. Jangan kira karena kehebatan musuh itu. Jangan kira karena canggihnya. Atau karena hebatnya musuh itu. Tetapi itu adalah karena pelindungimu telah pergi. Berarti Allah tidak melindungimu lagi. Kalau Allah tidak melindungi kita lagi. Berarti pasti ada kesalahan pada diri kita. Pasti ada dosa-dosa. Pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Ada kesirikan-kesirikan. Periksa dan koreksi. Terus kita perbaiki, perbaiki, perbaiki. Dan kita harapkan perlindungan Allah. Maka ketika kita memperbaiki iman kita. Memperbaiki akidah kita. Memperbaiki ibadah kita. Ini berarti kita sedang membutuh kekuatan. Kekuatan, kekuatan akidah. Kekuatan iman. Kalau sudah kekuatan iman ini. Menjadi semakin sempurna, semakin sempurna. Dan Allah melindungi kita menjadi al-hafif. Allah cinta kepada kita. Allah ridwa kepada kita. Dan Allah berpihak kepada kita. Maka tidak akan terkalahkan. Pasti tidak akan terkalahkan. Pasti, pasti, pasti. Kenapa kalau tidak insya Allah? Pasti, karena Allah sudah berkandang. Yaitu, Wajib atasku untuk membela orang mu'min, kata Allah. Sehingga kalau betul-betul beriman dengan benar. Pasti dibela. Sehebat apapun musuhnya. Secanggi apapun senjatanya. Sebesar apapun jumlah pasukannya. Sebenarnya akan bisa. Mengalahkan kita. Ini akidah. Prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Dan kau telah tahu. Sebagai penutup. Kita lihat ucapan penulit sini. Dan kau telah tahu. Bahwasannya engkau diharamkan perlindungan Allah. Ketika engkau meninggalkan perintah-perintahnya dan mengerjakan larangan-larangannya. Akan ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan melindungimu. Kalau kamu mengerjakan dosa-dosa. Dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan sebaliknya. Allah akan menolongmu dan melindungimu. Kalau kamu menjalankan perintah Allah. Dan menjauhi larangannya. Dan dari mana kita tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Dari mana kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dari mana kita tahu mana yang syirik, mana yang tolhid. Mana yang bid'ah, mana yang kunnah. Dari mana kita tahu. Belajar ilmu. Kata penulis. Berarti kembali lagi kepada ilmu. Dengan ilmu tersebut diketahui mana larangan, mana perintah. Diketahui mana hak, mana batil. Diketahui mana syirik, mana tolhid. Dengan ilmu itu. Maka setelah kita tahu. Kita kerjakan yang diperintahkan. Kita tinggalkan yang dilarang. Kita bersauhid dan jauhi syirik. Kita ikuti sunnah dan jauhi bid'ah. Dan dengan mengamalkan ilmu-ilmu ini. Allah menjadi riba. Dan Allah menjadi pelindung kita. Dan kita pasti akan menang. Inilah makna prinsip tadi. Makna judul. Kajian kita menggapai kemenangan dengan ilmu. Nasrullah Ta'ala al-Tawfiq wa al-Afiyah. Kita lajitkan insyaAllah. Biasa. Nasrullah Ta'ala al-Tawfiq. Al-Hidayah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومكين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تخاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما عجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما أما بعد yang semalam yaitu masih dalam judul نيل سُجد بن علم dicapainya kejayaan dengan ilmu disini disini ada tambahan yang sangat penting disebut oleh Syekh عبد مليك رمضاني dengan latifah sesuatu yang lembut yang kecil tapi penting prinsip bahwasannya dalam masalah ilmu ini ketika diriwayatkan dari Zubair Ibn Adi orang yang pejam Zolim di dalam pemerintahan Yazid Ibn Muawiyah banyak penumpahan darah menghukum pancung membunuh begitu maka mengeluh mereka datang kepada Anas Ibn Malik رضي الله عنه dan Anas bin Malik adalah sahabat رضي الله عنه sahabat yang termasuk terakhir meninggal yakni sahabat yang paling akhir meninggalnya adalah Anas bin Malik setelah mereka mengeluhkan apa yang mereka dapat dari Hajjad Anas mengatakan tidaklah datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang telah lewat demikian hingga kalian menemui Rab kalian aku mendengar yang demikian dari Nabi kalian disini Anas Ibn Malik menasehatkan kepada Zubair Ibn Adi dan lain lainnya agar sabar dengan kejahatan dan kekejaman Hajjad apapun Yezidnya sabar karena tahun yang akan datang lebih jelek daripada yang telah lewat dan aku dengar yang demikian dari Nabi kalian adit ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Bukhari dan Tirmid kemudian dibahas oleh para ulama kenapa kalau dikatakan satu tahun lebih jelek daripada tahun yang berikutnya tahun yang akan datang lagi lebih jelek daripada yang sebelumnya dan terus begitu kenapa kok secara mutlak dikatakan lebih jelek padahal sebagian zaman ada yang kejahatannya relatif lebih sedikit daripada tahun sebelumnya kata Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala mengatakan ada istiskal ada kesulitan memahami kenapa kalau dikatakan secara mutlak lebih jelek daripada yang sebelumnya padahal ada beberapa zaman yang kejelekannya lebih sedikit daripada yang sebelumnya walaupun jarang terjadi kesebut saja di zaman Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz adalah zaman 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 Umar bin Abdul Aziz ini setelah zamannya Hajar tetapi ahli tarikh ahli sejarah menceritakan betapa adilnya betapa makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz dan betapa banyak fitnah dan kekacauan di zaman Yazid dan Hajar bin Yusuf bahwasannya perbedaan keusamaan itu adalah cari jumlah seluruh yang ada di zaman itu dengan seluruh yang ada di zaman sebelumnya kalau di jumlah kebaikan-kebaikannya maka yang sebelumnya lebih banyak kebaikannya kenapa karena di zaman Hajar banyak para sahabat yang masih hidup ya kan sedangkan setelah zaman yang sebelumnya sahabat berkurang-berkurang bahkan tidak ada sama sekali di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah berkurang banyak yang meninggal sedangkan zaman yang di sana ada sahabat lebih utama daripada zaman yang tidak ada sahabat karena Rasulullah bersabda khairul kuruni kata Kata Makhachar karena Rasulullah bersabda sebaik-baik generasi adalah generasiku dan dalam rewet yang terakhir sungguhnya khairul nasi sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya sehingga kalau generasi Rasulullah masih tersisa masih ada maka lebih utama daripada yang sudah berkurang apalagi yang sudah tidak ada sahabat sama sekali ini salah satu jawaban dari para ulama jadi ternyata yang membedakan satu tahun dengan tahun lainnya mana yang lebih utama bukan dibedakan dari masalah makmurnya harta tidak dibahas dari siapa penguasanya tapi ditinjau dari sisi sahabatnya ditinjau dari sisi para ulama apakah masih banyak para ulama dari kalangan sahabat atau sudah berkurang sudah berkurang sudah berkurang kemudian aku dapati kata beliau kata Ibn Hajar riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud yang menjelaskan secara terang dan jelas maksud dari apa yang dia katakan itu dan ini lebih utama lagi untuk diikuti karena akar akar dari yang meriwayatkan sendiri kalau tadi riwayat dari Anas bin Malik ternyata Ibn Mas'ud meriwayatkan juga hal yang sama atau senaja ditambah dengan penjelasan penjelasan lihat Ibn Mas'ud mengatakan tidak datang kepada kalian satu hari kecuali hari itu lebih jelek daripada hari yang sebelumnya sampai tegaknya hari siapa bukan karena kemudahan hidup yang dia dapatkan atau yang mereka dapatkan dan bukan kurang karena harta yang didapati atau harta yang didapati pada tahun itu walakin tetapi karena tidak datang kepada kalian satu hari kecuali hari itu lebih sedikit ilmu yang ada padanya daripada yang telah lewat perhatikan riwayat Ibn Mas'ud ini kalau tadi disebutkan riwayat sehingga sekedar mengatakan tahun yang datang ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin sedangkan beralam riwayat Ibn Mas'ud ada penjelasannya yaitu kata Ibn Mas'ud bukan urusan kemakmuran bukan masalah kemudahan hidup bukan bukan itu bukan ini tapi yang dimaksud adalah karena tahun yang datang atau hari yang datang lebih sedikit ilmu padanya daripada hari yang sebelumnya hari sebelumnya masih banyak para sahabat yang mengajarkan ilmu tahun berikutnya sudah berkurang 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 mereka tidak saling memerintahkan pada yang ma'ruf dan tidak saling mengingkari kemunkaran maka ketika itu binasalah mereka ini riwayat yang lebih jelas dan kalau ada asar seperti ini ini lebih utama untuk diikuti daripada pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan asar ini dengan asar bahkan asar Ibn Mas'ud yang meriwayat sendiri yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan masalah penguasa bukan masalah kemakmuran karena kadang-kadang ketika kita bicara tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin atau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin apa yang terbayang di benak kita selalu yang terbayang masalah kemakmuran lebih bagus artinya lebih mudah hidupnya lebih makmur kalau lebih jelek maknanya lebih sulit ekonominya lebih sungkara lebih kejar pemerintahnya kan begitu bayangan kamu sehingga kamu terpikir zaman hadiat dengan zaman Umar bin Abdul Aziz tentunya lebih enak di zaman Umar bin Abdul Aziz karena pemimpinnya adil sedangkan disini pemimpinnya golim itu yang terbayang ternyata masalah penguasa pun disinggung oleh Ibn Mas'ud dengan mengatakan bukan aku mengatakan Amir lebih baik dari Amir di bawah juga pemahaman seperti itu lihat riwayat berikutnya riwayat lain dari Ibn Mas'ud melalui jalan masruh tidak datang kepada kalian satu zamankun kecuali dia lebih selek daripada zaman yang sebelumnya